Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies, kali ini kami akan mengulas selebritis, salemgram, publik figur, komunitas ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Spesial Ulang Tahun Jakarta ke-495 Terima kasih telah menonton! Jakarta sebagai ibu kota tentu saja menawarkan berbagai keindahan dan pesonanya. Jakarta Hajatan menjadi tema peringatan ulang tahun Jakarta yang angkupat 195 kali ini. Viewers, memperingati hari jadi kota Jakarta, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa budaya Jakarta yang tentunya sangat menarik untuk kita simak. Tentunya bersama komunitas perempuan pelestari budaya. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja kita ikuti kegiatan mereka hari ini. Hai viewers, perkenalkan nama aku Syabita Putri Jelita sebagai pelestari budaya. Hari ini aku ingin mengajak viewer semua untuk memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-495. Hari ini aku ingin mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan perempuan pelestari budaya untuk mengenal lebih dekat dengan kebudayaan DKI Jakarta, yaitu budaya Betawi. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin aku! Karena aku sebagai anak muda harus melanjutkan generasi-generasi wasra dan budaya dari zaman nenek moyang dulu. Dan kita harus menjaga budaya dan wasra tersebut. Kalau budaya Betawi sendiri, aku sangat cinta dengan budaya Betawi karena aku besar dan lahir di DKI Jakarta. Jadi aku juga ikut sekolah tari tradisional, yaitu aku seneng tari tradisional Betawi, yaitu salah satunya adalah tari ondel-ondel. Lalu dengan kulinernya sendiri, aku seneng banget makan kerak telur, kue gabus pucung, dan kue rangi. Aku sangat seneng sekali dengan busana Betawi yang sedang aku pakai ini, yaitu rancangan rumah kebaya Vilga. Jadi aku seneng banget melestarikan budaya Betawi aku sendiri. Nah, viewers, sebelum kita berlanjut, kita kenalan dulu yuk sama perempuan pesari budaya. Mereka ada di dalam loh. Yuk yuk yuk! Hai semuanya! Ya ampun, pada cantik-cantik banget tuh warnanya cerah-cerah banget waktu hari ini. Ya ampun! Nah, viewers, kita udah bersama perempuan pesari budaya. Nah, tuh, meskipun pakai kebaya dan kain batik, gak kalah kece kan fashion-nya sama fashion masa kini. Nah, kita sudah bersama Mbak Dia nih. Mbak Dia sebagai ketua umum perempuan pesari budaya. Nah, Mbak Dia katanya mau ngenalin viewers semua nih mengenai budaya Betawi. Mau ngenalin apa sih? Eh, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Nah, viewers, kita lihat yuk kelanjutannya. Yuk! Hari ini kami berkumpul bersama dengan anggota dari PPBI untuk merayakan dan memeriahkan hari ulang tahun Jakarta yang ke-495, di mana PPBI merupakan salah satu organisasi yang bergerak untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, dan ini merupakan salah satu kontribusi kami untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Hai viewers, perkenalkan saya Diyah Kusuma Wardani Ujayanti, founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia dan juga ketua umum perempuan pesari budaya. Hari ini kita merayakan hut DKI Jakarta ke-495. Kalau ngomongin Jakarta, ngomongin Betawi, ada ondel-ondel. Dahulu ondel-ondel itu untuk penangkal balak. Dan ada di Indonesia, konon katanya 1.600 masehi. Tetapi kekinian, ondel-ondel menjadi salah satu tarian yang ditunggu-tunggu untuk acara-acara pesta rakyat dan juga sambutan-sambutan acara untuk pembukaan ataupun pesta pernikahan. Dan kalau ngomongin tarian ondel-ondel, berikut adalah anak-anak didik saya yang akan menarikan tarian ondel-ondel. Ada apa aja sih di tarian ondel-ondel? Ini yang namanya belantek, biasa digunakan untuk tarian ondel-ondel. Ada toka-toka dan juga yang pasti kain betawi, batik betawi yang berhias dengan motif betawi dan juga pastinya ada monas dan ondel-ondelnya. Kebudayaan betawi sebenarnya beragam ya, tidak hanya dari tariannya, kemudian bajunya, rumah adatnya seperti yang ini ya, ada rumah adat khas-has betawi, rumah panggung. Kemudian juga makanannya ya, makanan khas betawi seperti kerak telur gitu ya, kemudian bir peletok, dodol gitu ya, dodol betawi itu sangat khas dan biasa disajikan juga pada acara-acara perkawinan adat betawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dua tahun lalu gak ada lagi PRJ dan tahun ini hal yang ditunggu-tunggu, jadi sangat-sangat memang ikonik untuk Jakarta PRJ tersebut. banyak kebudayaan betawi mulai dari lenon betawi, kemudian juga ada tanjidor, kemudian juga ada makanan-makanan khas betawi, ada kerak telur, terus ada asinan betawi yang paling saya suka, terus juga ada kebaya-kebaya betawi yang sangat cantik banget. Wah seru banget ya, barusan kita aja barusan lihat tarian betawi yaitu tari ondel-ondel. Nah selanjutnya Mbak Diyah kita mau dikenalin apa lagi sih ke viewers semua ini? Kita akan melihat bagaimana wastra betawi. Oh ada ya wastra betawi itu? Ada banget! Nanti kita akan lihat langsung kita akan belajar wastra betawi motif dan sejarahnya. Yuk viewers! Terima kasih sudah menonton!